Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu, teman-teman Dimana saja berada Kali ini saya berada di Desa Bilolandunga Kecamatan Bonek Kabupaten Bonebolango Nah, disini kita akan melaksanakan kegiatan Prosesi adat Mopotilo Camat yang baru Untuk disambut Dengan prosesi adat Mopotilo Ikuti terus video saya Jangan di skip Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Disini Bapak dan Ibu kita lihat Sudah banyak Para undangan Terutama tokoh-tokoh masyarakat Disambut dengan acara Beladiri Langga Secara adat Aliaw Aliaw Nah, disini juga ada Imam Jamaah Disini ada tokoh-tokoh masyarakat Ada Kepala Desa Waluhu Ada Tamirul Masjid Tokoh-tokoh masyarakat Disini sementara persiapan Untuk menyambut Jamat Bone Jamat Boneh Disini ada tokoh adat Ada Kepala Desa Bilantunga Terutama Masuk ke desa Masuk ke desa Sebelum dia Masuk ke perusahaan Tantakan Pembangunan dan sesuatu Secara adat Sebagai Tanda bahwa Dia Baik Penjelasan dari Tokoh adat Kecamatan Boneh Kabupaten Boneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Sementara Menunggu Kedatangan Pak Camat Boneh Untuk prosesi Adat Mopotilo Nampak Kepala Desa Dan Tokoh-tokoh masyarakat Menyambung Kedatangan Camat Boneh Kepala Desa Munano Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pasek, mantap. 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 Terima kasih. 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 kepada Bapak Camat bahwa Desa Birulandunga ini memiliki 886 jiwa 235 kepala keluarga yang tersebar di 4 dusun yang dusun 1 berbatasan dengan Desa Waluhu kemudian dusun 4 berbatasan dengan Desa Maotawa Kecamatan Boneraya kemudian perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Camat bahwa sebagian besar dari masyarakat Desa Birulandunga ini beragama Islam mata pencaharian dari warga masyarakat Desa Birulandunga itu paling besar adalah nelayan, petani dan penambang kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Camat bahwa Desa Birulandunga ini awalnya ini merupakan Desa bersama dengan Munano kemudian dimekarkan waktu itu Waluhu masih masuk Desa Birulandunga namun memekarkan diri juga sudah membentuk satu Desa sehingga Desa Birulandunga dipisahkan lagi dusunnya jadi empat dusun kemudian selanjutnya saya atas nama Pala Desa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu terutama para aparatur Desa yang telah membantu kami dalam mempersiapkan segala sesuatu sehingga acara ini terselenggara dengan baik kemudian terakhir sampaikan kepada kita semua bahwa apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan daripada Bapak dan Ibu kami mohon ini bisa dimaklumi mungkin hanya ini dulu yang perlu kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf demikian pengantar kata dari Bapak Kepala Desa kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih acara selanjutnya yakni sambutan dan perkenalan dari Bapak Jamat Bone kepada beliau dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Walahalu Walakwata Illabillah Assalatu Wassalamuala Rasulillah Waalaalihi Washabi Ajmain Wa Wa'aduh yang saya cinta cek halo cek yang saya cintai tentunya ya ibu ketua penggerak PKK Kecamatan Bone dan beliau mantan pacar saya kan mantan pacar saya jadi istri hari ini hari ini kemudian yang saya hormati Pak Pak Binsa yang saya hormati Tuan Rumah Seri Bulbaid Bapak Kepala Desa Bilolandungah bersama ibu yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Desa yang hadir pada acara adat ini yang saya hormati tokoh agama tokoh adat tokoh pemuda dan seluruh dan seluruh masyarakat Bilolandungah yang sempat hadir pada acara pagi ini saya ucapkan terima kasih kepada ayah yang sudah menelenggarakan acara adat ini Alhamdulillah dengan resmi secara adat saya diterima di Desa Bilolandungah jadi saya sebisa mau pasir-pasir di Desa Bilolandungah jadi insya Allah ke depan saya bisa saja telpon pati ayah saya mau singgah di Bilolandungah atau saya mau pergi di Bilolandungah jadi insya Allah entah itu nanti mau apel pagi atau kapan saja saya bisa menghubungi pati ayah dan bisa berseraturahim dengan masyarakat yang ada di Desa Bilolandungah ini kemudian saya perkenalkan diri saya dan istri saya tentunya saya Kristianto Ruhban putra dari Almarhum Ibrahim Ruhban yang juga mantan camat bone jadi camat persiapan waktu itu jadi ayah saya juga dulu pernah jadi camat disini beliau camat persiapan waktu itu kecamatan persiapan bone kemudian saya sendiri kalau karir saya itu saya terangkat tahun 2005 kemudian langsung penempatan di Bapeda saya lanjut studi tahun 2008 sampai 2010 S2 di Makassar kemudian lulus saya masuk ke bencana di tempatkan di bencana 2012 saya masuk ke Bapeda lagi sampai 2017 saya dipercayakan untuk jadi kepala bidang di dinas pariwisata satu tahun di dinas pariwisata saya ditarik kembali ke Bapeda dan dipercayakan menjadi sekretaris di Bapeda kemudian Alhamdulillah di tahun 2021 ini saya diberikan amanat oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati Bonebolango Bupati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton